Hari ini saya ingin mengangkat sebuah tema yang sempat viral dalam 2-3 minggu belakangan ini di media sosial, yaitu ada sebuah kasus tentang seorang perempuan, seorang istri yang membantu suaminya memperkosa rekan kerjanya. Jadi kejadian ini terjadi pada awal Desember, tanggal 11 Desember 2020 di kota Padang, di mana seorang suami mengancam untuk menceraikan istrinya apabila sang istri tidak membantunya memperkosa seorang rekan kerja di kantor. Nah kejadian ini tentu mengundang reaksi masyarakat, ada yang mengutuk, ada yang membuli, tapi yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah mengapa seorang perempuan bisa begitu tidak berdayanya menolak keinginan suami yang sebenarnya tidak logik. Itu mungkin satu yang akan kita angkat. Lalu mungkin faktor-faktor apa saja, internal maupun eksternal, yang sekiranya mempengaruhi dia sehingga dia nekat membantu suaminya memperkosa korban. Jadi si istri ini diminta oleh suaminya untuk menjemput rekan kerja suaminya itu di kantor. Ketika dijemput dibawa pulang ke rumah dan setelah itu diperkosa oleh suaminya di rumahnya sendiri. Nah ada berbagai fakta dibalik kasus ini, yaitu yang pertama menurut sang istri ia diancam. Diancam akan diceraikan, diancam diusir dari rumah. Apakah setidak berdayanya itu? Dan faktor kedua, ternyata si rekan kerja ini sudah pernah dilecehkan berkali-kali di kantor sebelum ini. Bahkan sang suami berkata mereka sudah biasa melakukan hubungan intim. Ini saya dapatkan dari berbagai orang di Indonesia. Jadi saya sudah sempat rangkum beberapa faktor penting dari kejadian itu. Lalu yang ketiga, ternyata sang korban juga sudah pernah diancam, video syurnya akan disebarkan, orang tuanya juga akan dipermalukan. Jadi ada beberapa faktor ini yang mempengaruhi sebuah kasus ini. Nah, saya ingin menggarisbawahi mengapa seorang perempuan yang sehat, muda, produktif, jadi tidak begitu berdaya ketika dalam rumah tangga ia diancam oleh suaminya, sehingga ia terpancing untuk melakukan hal-hal yang tidak logik dan tidak manusiawi menurut saya. Nah, untuk itu kita ada Mbak Nana Patmosa Putro yang akan memberikan sudut pandangnya dari segi rasional. Sementara kita ada Agustina Untari juga, in-house psikolog Indonesia, yang akan memberi sudut pandangnya dari segi psikologis. Begitu kali ya Mbak Nana dan Komai akan memberikan sudut pandangnya dari sudut pandang laki-laki. Baiklah, kita mulai dari Mbak Nana Patmosa Putro. Jadi Mbak Nana, dari kejadian ini yang dipadang, ini saat ini masih bergulir terus kasus hukumnya yang diproses. Sementara sang suami menolak bahwa dia bukan pelaku. Dia mengatakan bahwa mereka sudah kenal dan sudah beberapa kali melakukan hubungan intim. Nah, sekarang pertanyaannya Mbak Nana, apa pandangan Mbak Nana mengenai kasus ini? Dari peruntutan yang aku ceritakan tadi. Kak, aku kan sebetulnya nggak baca beritanya ya. Jadi bener-bener memang dengarnya dari kamu dan dari FB ya. Lalu lintas di FB itu. Jadi aku tuh sebetulnya malah mempertanyakan si istri ini gitu ya. Kan sebetulnya kita bisa lihat dari sudut pandang suami atau dari sudut pandang korbannya. Tapi di sini aku lebih ingin memikirkan atau menduga-duga gitu. Kenapa ya istrinya mau banget sampai kayak begitu gitu ya. Jadi aku tuh cuma berpikir bahwa ya banyak sekali perempuan yang kurasa tidak mandiri gitu. Jadi ini problemnya kayaknya masalah kemandirian. Karena kan sebetulnya kita tahu ya secara umum mandiri tuh kan ada empat. Jadi pertama-tama mandiri secara finansial. Jadi seseorang itu biasanya kalau punya kemandirian secara finansial dalam arti sejak muda bekerja atau minimal sekarang punya tabungan gitu ya. Biasanya mereka akan lebih bisa percaya diri dan mandiri secara psikologis. Nah, mandiri secara psikologis ini artinya apa? Nah, mandiri secara psikologis itu adalah sebuah kemantapan diri bahwa tanpa si itu atau si ini, tanpa suamiku, tanpa istriku, tanpa anakku, atau tanpa orangtuaku gitu ya. Misalnya orangtuanya meninggal atau apa, kita tidak limbung gitu. Kita tetap memiliki diri kita dan kita mantap dengan itu. Jadi misalnya diancam, kalau anak kecil diancam, oh, lu kalau gini nanti gue musuhin, gue gak mau main lagi sama lu. Nah, kalau orang yang memiliki kemandirian psikologis, maka dia akan berpikir begini, oh, bukan teman yang baik kalau sampai ngancam-ngancem gue untuk musuhin. Yaudah, kalau lu mau pergi, pergi aja. Nah, bisa bersikap lebih form gitu ya, lebih tegas gitu. Nah, lalu setelah punya kemandirian psikologis nih, biasanya ada kemandirian satu lagi, yaitu kemandirian ideologi. Jadi, mampu memiliki pendapat sendiri. Sehingga orang yang seperti ini, misalnya dalam satu rumah tangga gitu ya, si suami ketika pemilu memilih si A, dan si istri bisa dengan santai dan pede memilih si B. Memiliki perbedaan pendapat tanpa menjadi baper atau menjadi, wah, kok gak kompak sama gue gitu ya. Jadi kalau orang yang sudah secara ideologi itu punya kemandirian, biasanya psikologinya kan juga mandiri nih. Jadi, dia tidak akan menganggap bahwa teman atau pasangan yang tidak sesuara dengan dia sebagai musuh atau sebagai tidak kompak. Dia gak akan menganggap itu. Nah, habis itu ada kemandirian spiritual. Nah, kemandirian spiritual itu bukan kemandirian dalam arti berbeda agama, enggak ya, tapi lebih kepada itu tadi. Contohnya seperti si istri ini. Jadi, kemandirian dalam bentuk moralitas. Jadi, dalam artinya gini, kalau suami gue bejat, gue gak harus ikut bejat kan, gitu loh. Atau, kalau suami gue maling, gitu. Aku gak perlu melindungi dia dari pemeriksaan polisi, kan. Karena apa? Aku tidak akan menganggap perbuatan malingnya itu sebagai satu hal yang benar, gitu. Nah, jadi bisa mengambil titik pijak, mengatakan bahwa suamiku adalah suamiku, istriku adalah istriku. Tapi kalau dia salah, mereka salah, gitu. Seperti itu, ya. Nah, di sini aku cuma berpikir, sepertinya istri ini tidak memiliki kemandirian seperti itu, ya. Aku gak tahu apakah itu tidak terdidik dulunya atau bagaimana, gitu. Seperti itu, sih. Jadi, pertanyaanku di situ, tuh, sebenarnya. Kok bisa begitu, ya, gitu. Aku gak tahu, deh. Mungkin Ina bisa punya analisa atau apa, gitu, dari segi psikologi, ya. Kalau aku mikirnya kok cuma itu, ya. Ya, kita kembalikan ke Mbak Ina dulu, ya. Jadi, bagaimana seorang perempuan matang, ya, udah berkeluarga cukup usia, sudah punya anak, kok bisa demikian, apa ya, bertindak secara impulsif, gitu, hanya karena diancam suami untuk diceraikan. Menurut Mbak Ina, apakah ada hubungannya dengan apa ya, internal problem di dalam dirinya, atau memang karena ancamannya begitu mengerikan, sehingga dia takut kehilangan. Mungkin Mbak Ina bisa memberi sudut pandang dari psikologis, ya. Apa sebenarnya yang terjadi, sehingga perempuan ini kok nekat, gitu, loh. Ya, jadi, kalau tadi Serika bilang, ini ada perempuan matang, kita perlu membedakan antara matang usia sama matang psikologis. Jadi, bisa jadi sih, kita secara usia itu udah tua, gitu ya, umurnya udah 30-an, 40-an, gitu, atau 50-an, tapi secara psikologis, kita masih belum matang. Itu sangat mungkin terjadi. perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang yang terlibat di kasus ini, itu menunjukkan bahwa memang ada ketidakmatangan di dalam perkembangan psikologis mereka. Jadi, kalau dilihat dari sejarah perkembangan manusianya, gitu ya, kemungkinan sih ada fase-fase di mana dia tidak mengembangkan kekuatan psikologis yang sebenarnya perlu dikembangkan di fase tertentu. Jadi, misalnya tadi kayak kemandirian dalam mengambil keputusan, misalnya itu kan dibangun secara bertahap dari usia nol sampai usia dewasa, itu dibangun secara bertahap. Terus kemampuan untuk bilang bahwa itu nilai-nilainmu, dan nilai-nilainmu salah, aku punya nilai-nilainmu sendiri, itu kan berkait sama identitas dirinya si orang tersebut, gitu ya. Dan ada orang-orang yang tumbuh dewasa tanpa identitas diri yang kuat. Dia nggak punya pegangan nilai-nilai yang cukup kuat, dia nggak tahu ideologi apa yang akan aku pegang dalam jalan hidup, sehingga begitu ada ancaman, atau ada hasutan, itu bisa mudah goyah, gitu. Dan kalau kita ingat perkembangan identitas diri, kita selalu keringatnya masa remaja. Dan memang mestinya sih itu beres di masa remaja, mestinya, gitu ya. Tapi pada kenyataannya banyak orang yang nggak beres tuh, bahkan sampai usia dewasa pun belum selesai perkembangan identitas dirinya dia, sehingga dia masih terus mudah digoyah, gitu ya. Karena di fase-fase berikutnya, di fase-fase dewasa awal, di masa menengah, itu juga selalu akan ada krisis-krisis di dalam kehidupannya setiap orang yang akan menggoyah lagi atau membuat dia berpikir ulang tentang identitas dirinya. Sehingga dia bisa belajar untuk menempatkan dirinya di tengah lingkungan orang di sekitarnya. Orang-orang yang nggak punya kekuatan psikologis di dalam dirinya ini, cenderung jadi orang yang tadi mudah goyah, atau mungkin akan mencari pemenuhan kebutuhan psikologisnya dengan cara-cara yang tidak sehat. Seperti memperkosa, misalnya, itu sebenarnya seringkali urusannya bukan masalah kebutuhan seksual, tapi lebih terkait sama kebutuhan untuk merasa bahwa dirinya itu punya puasa atas seseorang. Punya power gitu ya, nak, ya. Power. Dan itu sebenarnya mencerminkan ada masalah di tahapan perkembangan sebelumnya. yang akhirnya muncul dalam itu perilaku seperti itu. Ya, sebetulnya kalau kita mau mengkritisi apa namanya, pembelaan suami ya, ini mungkin Michael bisa ikut berpendapat. Kan jadinya bisa kelihatan kan kalau alasan suaminya bahwa saya nggak perkosa kok, ini pasti mau sama mau gitu kan. Nah, kalau memang mau sama mau, kenapa lu harus pakai istri lu untuk jemput? Kalau mau sama mau kan harusnya sudah offer dari dulu, udah offer, udah nggak perlu pakai perkosa dong, gitu loh, pacaran aja offer gitu kan. Justru alasan ini malah membuat membuat kita mesti curiga loh. Gitu loh. Nggak nyambung gitu kan, sebetulnya itu. Jadi, memang kelihatannya ada keinginan untuk berkuasa. Nah, persoalan itu kan jadinya kelihatan nih, buat apa lu merasa berkuasa kalau memang sehari-hari udah biasanya melakukan hubungan intim, gitu loh. Kenapa sekarang harus pakai paksaan, harus pakai istrinya dulu. Jadi, memang jadi kelihatan ya, nak ya. Ini urusan power ya, gitu. Memang segitu pentingnya gitu, power gitu. Kita cek komaik. Gimana penurut komaik? Yes. Penurut komaik, apa sih? Kenapa gitu loh? Seorang kia kok, padahal katanya udah berteman lama ya. Udah beberapa kali melakukan hubungan intim, tapi kok berkuasa, gitu loh. Ayo, Komai. Kita ini kan sekarang sedang menganalisa ya, artinya ya. Kita sedang menganalisa dengan data yang sebenarnya sepotong-sepotong. Datanya kan nggak lengkap. Kita nggak tahu sejarah hubungan mereka, sejarah di, apa, historik ke dia dan keluarga ya, dia dan cowoknya ya, cowoknya dengan istrinya, lalu bagaimana di situasi di tempat kerjanya ya, dan ya detail-detail seperti itu kan kita selalu miss. Sehingga analisa kita pun hasilnya pasti, ya dari sepotong data seperti itu, artinya analisa kita sangat-sangat tidak bisa diandalkan ya. Jadi, kita mungkin, memang lebih baik kita melihatnya dari yang seperti tadi, Nana dan Ina katakan, yaitu the core-nya ya. Dari root cause-nya aja sebenarnya ya. Nah, itu kan memang mencermin. Jadi gini, kita kan mau melogikakan nih, kenapa dia bisa gitu ya, kenapa dia bisa gini ya, kenapa gini. Sebenarnya di dunia ini banyak sekali yang aneh, yang kita nggak masuk di akal kita gitu loh. Yang lebih aneh dari, yang seribu kali lebih aneh dari ini, ini banyak gitu ya. Kalau kita lihat cerita-cerita di dunia ya, entah itu dalam negeri, luar negeri, segala macam, kita sampai bingung gitu ya. Ini kok bisa terjadi ya gitu loh. Nah, yang kejadian yang dalam berita ini, kalau dibandingkan dengan beberapa hal yang lain, mungkin menjadi tidak terlalu aneh gitu kan. Nah, tapi memang artinya ada, intinya sih sebenarnya aku juga melihat, intinya ada sesuatu yang kebutuhan di luar seksual itu sendiri sebenarnya ya. Benar kata Ina tadi ya. Di luar kebutuhan seksual itu sendiri, yang harus dipenuhi. Kalau nggak, kalau cuma kebutuhan seksual, ya sudah selesai dong ya. Iya. Kata istri kan soalnya kan, jadi kebutuhan seksual ya sama istri itu atau... Nyapain harus ditonton sama istrinya kan gitu kan gitu loh. Kenapa harus-harus di ini. Di rumah lagi. Iya. Kalau sudah ngomong tentang power, itu pasti ada hubungannya dengan ketidak, ketidak, apa ya, ketidak puasan. Di masa lalu mungkin ya. Lalu mungkin motifnya ada balas dendam juga ya. Bukan hanya sekedar show power ya. Show force gitu ya. Mungkin ada balas dendam atau apa gitu kan. Atau menunjukkan apa kepada gini, suami, suami, atau istri, istri terhadap suami, atau suami terhadap istri yang benar-benar ngebully banget gitu ya. Kayaknya pengen ngegencet gitu banget gitu ya. Pasti ada sesuatu dong ya. Pasti ada dendam, pasti ada ketidak puasan atau apa. Ada sumbernya dong pasti kan. Nggak mungkin biasa-biasa aja, netral-netral aja gitu kan. Sama aja sih sebenarnya bukan soal suami, istri. Kita ini saling berteman. Kalau ada orang yang kita benci banget, kita pasti, jangankan benar-benar teman, di medsos aja kita bisa ngebully gitu ya. Orangnya lagi apa gitu, punya anak gitu, baru punya anak, baru beli mobil, baru beli rumah, atau dia ngomong sesuatu di medsos gitu kan. Wah, kita langsung hajar kan gitu kan. Karena apa? Kita punya kebencian tertentu gitu loh. Terhadap sosok orang itu gitu kan. Entah sosok orang itu, entah orangnya sendiri, atau orang itu mengingatkan siapa kepada kita gitu kan. Kita gitu kan. Ya, samping itulah kalau aku bilangnya ya. Soalnya, jadi ini ya. Pertama, kalau aku bilang harus dilihat dari sebelum kita punya data komplit, dan memang kita hampir-hampir nggak bisa punya data komplit ya. Kecuali kita yang jadi interogasinya ya. Polisi yang interogasi gitu ya. Nah, kedua ya, kita mungkin membahasnya root cause-nya aja. Ya, memang ada kebutuhan sih memang. Dunia ini kan kata orang, dunia ini kan sekarang lagi sakit. Manusianya memang sakit. Jadi ya susah kita memahami orang yang punya sakitnya masing-masing kan gitu loh. Kita-kita semua kan sebenarnya juga punya sakit masing-masing kan. Syukur-syukur nggak muncul gitu kan gitu loh. Syukur-syukur nggak muncul dan nggak cukup signifikan untuk membuat kita jadi tidak berfungsi sebagai orang normal yang sehat gitu ya. Karena kalau kayak si Sigmund Freud katakan kan ada pertentangan kan, ada egonya, ada it sama super ego, segala macem kan gitu kan. Nah, ini nafsu nih misalnya. Aku melihat wanita, misalnya cowok melihat cewek. Wah, bugil gitu kan, telanjang gitu kan, seksi gitu kan. Pasti mau hajar kan gitu kan. Misalnya nih ya, secara nafsu, secara nafsu, apa, yang survival gitu ya. Kita wajar kalau oh timbul sesuatu nafsu gitu loh. Tetapi, kan ada yang narik mundur gitu kan. Yang narik mundurnya apa gitu kan. ya itu, itu kematangan kita, seperti kata Inna tadi kan. Kematangan kita yang menarik mundur kita supaya jangan seperti itu. Nah, sekarang punya gak kematangan seperti itu. Itu aja. Iya. Oke. Berarti ada ini ya, ada intensi memang sang suami ingin menyakiti istrinya ya, dengan kejadian ini ya, menurutku ya. Iya. Kalau enggak gimana? Gitu loh. Kalau enggak kan aneh. Ini kan berandai-andai nih. Aku juga gak tahu cerita lengkapnya loh ya. Aku gak tahu nih ya. Tapi ini berandai-andai nih. Kita-kita, boleh gak kita agak-agak keluar dikit gitu ya. Misalnya. Kan kita ngobrol-ngobrol santai nih, Mike. Iya. Misalnya kalau kita ngomong dalam tanda petik, dalam tanda petik gangguan atau kelainan seksual. Gitu ya. Kalau kita kan, kita kan pernah dengar mungkin ya, ini kan dewasa semua ya, kita pernah dengar ada trisem. Iya kan? Ada trisem, ada swinger. Iya enggak? Kalau trisem adalah satu, satu, satu dengan dua atau tiga lebih gitu ya. Nah kan, dengan pasangan lain ya. Itu bisa ceweknya satu, bisa cowoknya satu. Tetapi kalau trisem seperti itu, semua pihak senang biasanya ya. Semua pihak bahagia dan memang mau gitu ya. Mau gitu ya. Enggak tanpa paksaan. Kalau swinger juga artinya, artinya pasangannya ganti gitu ya. Jadi, A dan B, C dan B. Tukeran. Swinger tuh artinya ganti-gantian. Atau tukeran. Jadi suami istri berempat. Iya, tukeran. Oh, tukeran pasangan maksudnya ya? jadi ini macam-macam nih. Tukerannya bisa sendiri-sendiri, berdua-berdua, bisa gabung berempatnya gitu kan. itu kan udah. Ya udahlah, ini kan kalau detail begitu kan terlalu saru ya kalau kita bahas gitu kan. Tapi aku cuma ada. Cuma ingin tahu aja, karena aku belum pernah tahu itu apa sih kalau swinger. Aku pikir cuman pacaran ganti-ganti gitu loh. Bisa dalam konteks pacaran, bisa dalam suami istri. Enggak. Oh, oke. No problem sebenarnya. Nah, itu kan. Ya, macam-macam. Variasinya macam-macam. Tapi itu pada konteks dalam tanda petik entertainment ya. Entertainment dan pleasure ya. Artinya ya, benar-benar. Ingin ada adventure lah atau apalah gitu-gitu ya. Sebenarnya ya. Nggak ngerti lah. Nah, dalam konteks ini, yang ada apa? Aku nggak melihat itu trisam. Aku nggak melihat itu swinger. Atau apa kan gitu loh. Karena apa? Istrinya kan cuma nonton kan. Dia menjadi dibully. Jadi lebih cocok sebenarnya ini adalah hubungan cakol. Sebenarnya cakol. Cakol itu kan cakol itu biasanya apa? Suami sama istri. istrinya boleh main dengan pasangan yang lain suaminya yang ngeliatin. Nah, ini sekarang dibalik. Ini sekarang dibalik. Istrinya yang ngeliatin suaminya bermesraan dengan pasangan lain. Tapi kalau hubungan cakol itu biasanya atas persetujuan kedua belah pihak. Nah, ini kan tidak. Ini kan paksaan artinya ya. ngakunya kan paksaan ya. Jadi, yang ini pun menegaskan yang tadi aku katakan bahwa di dunia ini banyak yang aneh. Yang nggak masuk logika kita. Yang tadi aku ceritakan itu swinger, trisam, cakol gitu kan. Secara normal kita kan ngapain kayak gitu ya. Kita kan nggak habis pikir kenapa begitu kan. Tetapi itu ada gitu ya. Nah, yang ini kita nggak tahu ini apa gitu kan. Yang kejadian. Makanya kalau yang ini apa kita cuma nunggu kepastian dari pemeriksaan polisi ya. lebih mirip mananya kan kita nggak tahu gitu ya. Cuma kan kita memang mau membicarakan untuk ini juga. Kita mau membicarakan untuk ya kita melakukan exercising atau melakukan latihan untuk mencoba menganalisa peristiwa-peristiwa kehidupan di sekitar kita. Karena sebetulnya ini juga penting buat para orang tua gitu. Jadi, orang tua yang melihat fenomena terjadi di masyarakat gitu ya, kemudian mesti melihatnya dari sudut pandang apa saja gitu kan. Dari sinilah sebetulnya orang tua bisa mengajarkan kepada anak untuk mengambil sudut pandang-sudut pandang dalam melihat apa yang terjadi dalam masyarakat. Ini juga latihan ini ya, latihan critical thinking ya nak gitu. Jadi, bukannya kita mau menganalisa-analisa, bukan, tapi memang memang kita coba memandang peristiwa-peristiwa kehidupan di sekitar kita dan memberikan makna atau mencoba mencari pemahaman gitu ya. Jadi, tadi yang udah dibahas oleh Michael itu tadi juga memperkaya gitu bahwa oh iya hubungan kan tidak hanya satu lawan satu. Bisa satu lawan tiga, dua lawan dua gitu, atau berbanyak gitu. Tapi, ini masih wajar atau enggak kan? Orang tua tetap harus punya membimbing anak ya. Jadi, makanya paling asik tuh memang membicarakan kehidupan seperti ini nih gitu. yang Rick brought up ya, Rick angkat gitu. Jadi, kita bisa punya bahan untuk berelaborasi secara pikiran gitu loh. Aku senang nih kayak gini. Sebelum Ina nanggapin mungkin gini, kan yang tadi, ini kan terasanya aneh kan? Mungkin kalau mau dihubungkan dengan postingan anak beberapa waktu lalu, ya sama anehnya sebenarnya bahasa-bahasa kalau anak SD pacaran yang alay-alay gitu ya. Gitu loh, Bunda, apa, bukan apa ya. Mungkin Ina perlu diceritain tuh, Mike. Ayah, Bunda, gitu kan, gitu-gitu ya. Ini apa gitu kan. Jadi ada anak kelas 5 SD, nah, kelas 5 SD, tapi si cowok tuh EWA ke ceweknya ngomong gini, Bunda, ayah pamit dulu ya main sama teman-teman. Terus abis itu si cewek ini ngomong gini, ah ayah, bukannya nemenin Bunda, Bunda lagi mencurhat nih. Terus si anak cowok itu ngomong gini, kenapa gitu? Iya tuh, soalnya aku seber banget tuh sama ada kakak kelas, sukanya mandang-mandang ayah sampai kayak kecakepan aja, gitu-gitu. Terus si cowoknya ngomongin, oh itu ya Kak Putri yang kelas 6. Jadi aku mikir, ini anak kelas berapa ya mereka berdua, apakah kelas 5, apakah kelas 4. Tapi terus kemudian si cowoknya ngomong gini, udah gak usah dipikirin, ayah tetap sayang kok sama Bunda. Ayah main kelereng dulu ya Bunda. Terus si ceweknya ngomong, iya ayah jangan pulangnya, jangan sore-sore ya pulangnya, gitu. Aku cuma mikir, oh my God, oke, ya oke. Jadi, dulu kayaknya aku, dulu kayaknya aku ngelihat waktu SD, SMP, SMA kita tuh pacaran gak kayak gitu, gitu loh. Sekarang kan, wow, beda banget ya, gitu loh. Jadi ya, yang tadi tuh, yang bagi kita sekarang aneh itu ya, ya, I don't know, gitu ya. Ya, tapi itu ada gitu kan, Mike mau ngomong bahwa apapun yang kita pandang aneh, itu adalah realita. Terus mau gimana kita harus menerima dengan pemahaman yang kita punya, kan gitu ya. Mungkin gini ya, fenomena ini memang udah terjadi lima tahun belakangan loh, sejak 2000 mungkin, sejak media sosial merebak. Kita kan jadi banyak di, apa ya, dipaparkan sama fenomena-fenomena di lingkungan ya, jadi ada seorang anak-anak usia sekolah yang belum pantas untuk acaran misalnya, tapi sudah berkomunikasi dan memperlakukan pacarnya. Ini kan di media sosial juga banyak loh, Mbak Nana, Mbak Ina, apa ya, mereka merekam adegan yang tidak pantas, walaupun masih memakai baju lengkap, tapi lalu direkam terus di upload di media sosial. Tapi mungkin lain kali kita akan khusus ya, mengangkat tema-tema itu ya, sebagaimana pergaulan berdampak kepada anak remaja, sehingga mereka mungkin bisa melakukan hal-hal yang tidak logik, tidak pantas gitu ya, mungkin ekstis ya. Nah, itu kan demi konten, Rick, dan nanti dihubungkan dengan apa yang Ina tadi bilang, mereka cuma mau cari identitas, kebayang nggak sih kalau anak remaja, tidak punya, jadi gini, semua anak remaja itu kan butuh eksis kan, menunjukkan bahwa, ini logo sudah hadir di dunia, kalau waktu anak-anak masih kecil, mereka kan nggak butuh dianggap eksis, mereka butuh cuma, mana mainanku, aku pingin main, aku pingin makan, permen atau apa, tapi begitu remaja, mereka kan mulai memasuki kehidupan di masyarakat, gitu kan, disitulah mereka mikir, dimana tempatku di dunia ini ya, gitu, nah, terus kemudian ngeliat, orang ini jago main musik, yang itu jago main basket, yang ini foto model, cantik, gitu, yang itu juara melulu, terus gue apa, gue apa, gitu, mungkin itu, jadi cari identitasnya, akhirnya cari yang dia bisa, ya itu apa, ya dia bisanya pacaran, gitu kan, jadi pacarannya lah yang di upload, gitu, jadi peradaan media sosial ini ya, yang membuat mereka akhirnya jadi berlomba-lomba untuk eksis, walaupun akhirnya dengan berbagai cara, ya, iya, dan lagi perlu juga medsos kan adalah hal yang mudah, kan, Rik, maksudnya, nggak semua orang bisa ikut lomba mewarnai atau menggambar, karena ikut lomba itu kan sebuah event, event itu kan, kita harus daftar, gitu kan, terus ada banyak pesaing, tapi kalau media sosial itu dari gadget kita sendiri, kasarannya gini, ya wall-wall gue, gue mau pasang apa, terserah gue, betul, gitu kan, itu kan mudah, gitu, jadi sebuah event yang mereka tidak perlu bergabung dan mendaftar, karena tidak ada panitianya juga, ya media sosial, gitu loh, gitu nih, itu menarik memang untuk dibahas. Nanti kapan-kapan kita angkat ya tema ini ya, di video kita berikutnya ya. Iya. Kalau balik lagi ke berita ini ya, berita kejadian ini ya, insiden ini, aku tadi jadi sempat ke bertanya-tanya, apakah ini dia yang cowoknya ya, maksudnya suaminya ya, apakah entah dipanas-panasin, ditantang, di challenge, entah itu dari orang lain, atau dari dirinya sendiri ya, melihat sesuatu atau membaca sesuatu di dunia maya, dan melihat contoh gitu ya, misalnya melihat contoh bahwa dia melakukan hubungan, ditonton oleh pasangannya gitu kan, gitu kan, nah, dan dia terinspirasi melakukan itu gitu kan, bisa kan gitu kan, nah ini kan bisa jadi kan, gimana nak, kalau ditanya bisa jadi, bisa aja sih, tapi kita nggak, pada prinsipnya kita balik lagi ke yang Mike tadi bilang kan, soal data, kita nggak punya data, apakah bener begitu yang terjadi gitu, jadi, aku rasa kita bisa juga mengajak teman-teman untuk hati-hati pada saat kita mencoba menganalisis situasi gitu ya, jadi jangan sampai juga akhirnya kita analisis terlalu jauh tanpa data yang terlalu, tanpa data yang bisa diandalkan gitu, jadi, kalau kayak gitu kan, jadi kayak pada akhirnya kita kayak ngomongin orang, tapi kita sebenarnya nggak bener-bener tahu gitu ya, jadi, kalau aku ingin mengajak teman-teman untuk menyadari bahwa di dunia ini memang ada banyak kejadian aneh, dan karena adanya media sosial, maka anak-anak itu semakin terpapar dengan keanehan-keanehan itu gitu kan, dan itu membuat perannya orang tua jadi penting banget sebenarnya gitu, karena bayangkan mereka mau terpapar dengan banyak hal yang mungkin mereka nggak bisa pahami, gitu, dan mereka mungkin bawaannya lagi pingin niru, misalnya, ini kayaknya lucu juga nih, itu yang mereka melakukan gitu kan, terus, tanpa mereka benar-benar paham ini apa gitu, jadi, kalau maaf, as simple, sebentar, as simple as, ini kan berita ini aja sebenarnya bisa diakses di mana-mana kan, iya, benar ya, jadi, anak SD pun yang sekarang, yang lagi belajar di rumah, kan punya akses internet dong, gitu ya, which is, itu di timeline-nya pasti muncul kan gitu, entah di line, entah di line, di whatsapp, di forward-forward gitu ya, atau di mana aja lah ya, di Facebook, apalagi, di mana-mana pun, jadi mereka bisa baca kan, dan pada saat mereka bisa baca, mereka kan nggak ngerti kan sebenarnya, nggak ngerti 100% apa kejadiannya kan sebenarnya, lalu, tertanam itu kan gitu loh, tertanam bahwa, oh iya, sedangkan, bukan apa-apa sih sebenarnya ya, kejadian seperti itu sih, aku ingat-ingat, aku sendiri ya waktu SD, SMP, dan SMA, kayaknya belum pernah deh, ada berita seperti itu gitu loh, ya, apalagi di TVRI dulu ya, cuma TVRI, gitu nggak nak? Dulu terbatas kita kan sumber informasinya, anak-anak kita tuh sumber informasinya banyak banget, nggak terbatas, jadi mereka dapet informasi yang, nggak ke filter gitu ya, nggak ke filter, jadi sebenarnya kita perlu bantu anak-anak kita untuk punya filter-nya sendiri, filter itu ya, critical thinking itu ya, ya itu, itu bisa, eh itu nggak bisa, nggak bisa muncul dengan sendirinya gitu loh, jadi itu sesuatu yang perlu dilatihkan, itu perannya orang tua tuh, untuk melatih anaknya berpikir, menganalisis dengan akurat, gitu ya, memaknain apa yang terjadi ini dengan tepat, tapi juga dengan positif, dengan begitu, dengan sesuatu, menjadikannya sebagai pelajaran yang akan berguna untuk hidupnya dia nanti, gitu, itu perannya orang tua begini banget. Benar, ini sampai di sini nih, ini yang waktu itu juga banyak dibicarakan para orang tua ya, pada mereka bilang gini, habis zaman sekarang kayak begini banget sih, gimana ya caranya ya, melindungi anakku supaya mereka nggak nonton begituan, pakai filter apa ya, pakai program apa ya, supaya mereka gitu, atau terus kemudian anaknya dibatasi, jadi waktu itu aku bilang, ibu, kita tuh memang ada di zaman yang seperti ini, jadi, kita nggak bisa melarang anak pegang gadget, terus anaknya nanti dimarahin kalau pegang gadget, mereka bahkan sekarang sekolah aja pakai gadget, mencari informasi dari Google itu juga di gadget, jadi, buat aku, cara melindungi anak, bukan dengan cara, kita menghilangkan gadget atau informasi di luaran, itu kan sama seperti kayak gini, dunia ini penuh dengan beling, onak, dan duri gitu ya, lalu kemudian karena kita tidak ingin anak kita kakinya terluka, kita menyuruh orang lain beres-beres, jadi supaya kemanapun anak kita pergi, kakinya nggak kena duri, kalau aku bilang, repot amat, lu ngatur-ngatur dunia gitu ya, dunia kan nggak bisa diatur, karena kita bisa membereskan halaman kita saja, tapi kita nggak bisa menuntut tetangga untuk nggak apa, menuntut orang-orang supaya mesosnya isinya positif semua, kan nggak bisa, jadi satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah, menyuruh anak kita pakai sepatu, gitu loh, jadi kalau dia pakai sepatu, mau terabas beling atau mau terabas apa, tetap kuat, itu sama kan, kita mengajak anak kita untuk melatih pemikirannya, berpikir kritis, makanya aku rasa ya itu makanya kenapa like ada, supaya orang tua tuh tidak usah gelisah, mikirin dunia harus bagaimana, nggak, yang penting adalah anak lo harus bagaimana, gitu, dan kita untuk membuat anak seperti itu, menjadi anak yang kuat, kita tahu ilmunya harus bagaimana, nah itu yang mau kita sharing kan sebetulnya, dan podcast hari ini kan sebetulnya juga, meskipun kita mengambil peristiwa berita di koran yang soal istri yang dipaksa suaminya, itu tapi kan sebenarnya kita, ini, itu hanya untuk pemancing di diskusi bahwa, ini loh, kita harus menyikapinya begini, memandangnya begini, kan begitu ya, jadi membiasakan anak untuk diajak diskusi, melihat ada berita, diajakin diskusi, menurut kamu gimana, jadi ini latihan berpikir sebetulnya, jadi mudah-mudahan dengan nonton ini, orang tua jadi ngerti, oh gitu ya, jadi bukan cuma kita hujat-hujat, wah itu pasti tidak berakhlak, tidak bermoral, itu bukan hanya begitu, tapi kita ngajak anak untuk menurutmu bagaimana, dia kurang apa sih, kenapa istri bisa begitu ya, kenapa suami bisa begitu ya, seperti itu kan ya, gitu ya Rika maksudnya, makanya Rika, bagus juga untuk, untuk ajak anak remaja kita ya, kalau yang punya anak remaja ya, jadi ketika mereka kita, ya bisa dari berbagai kasus atau peristiwa lah, di sekitar kita, kita bisa bonding juga sama mereka, benar, mengajari mereka cara berpikir yang rasional gitu ya, mungkin dari peristiwa sehari-hari, nah sekarang aku mau kembalikan ke Mbak Agustina Untari, dengan begitu banyak fenomena yang terjadi di masyarakat, jadi orang tua kan jadi mau gak mau akhirnya jadi parno ya, aduh jangan main internet, jangan nonton TV, jangan itu ya, mungkin ya untuk orang tua-orang tua yang tertentu gitu, nah menurut Mbak Ina, bagaimana sebaiknya orang tua bersikap, melihat begitu banyak peristiwa buruk terjadi, yang tidak pantas untuk diteladani, tapi karena demikian luasnya akses internet, kepada anak remaja dan mungkin anak usia sekolah, apa yang mesti diperhatikan oleh orang tua, bagaimana supaya anak mereka tidak terkontamidasi, atau tidak terinspirasi dari tontonan, berita, ataupun mungkin isu-isu di luar sana yang membingungkan mungkin ya, di usia mereka, mungkin ada saran Mbak Ina. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak, untuk bisa menafigasi kehidupannya di tengah informasi yang banyak sekali ini, adalah untuk punya filter tadi, filter yang sifatnya internal di dalam dirinya dia, sehingga dia jadi orang yang tidak gampang terpengaruh gitu ya, jadi orang yang bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, itu buat dirinya maupun buat lingkungan sekitarnya, kita pinginnya dia bisa melakukan itu. Nah, tapi untuk bisa melakukan itu, itu ada banyak fondasi-fondasi lainnya yang perlu dia bangun, dari awal kehidupannya. Jadi dia perlu belajar untuk percaya sama orang tuanya, perlu belajar untuk percaya sama dirinya sendiri, dia perlu belajar keterampilan-keterampilan, yang dia butuhkan untuk bisa berpikir, untuk bisa mengatasi masalah, untuk bisa mengatasi konflik, cari solusi, yang kayak gitu-gitu, semuanya perlu dikembangkan dalam diri anak. Dan itu mengembangkannya nggak bisa instan. Jadi perlu mulai dari anak bahkan dalam kandungan. Jadi kalau boleh, bahkan dari sebelum punya anak pun, orang tua udah dipercaya rencana tuh, nanti aku kalau punya anak mau kayak gimana. Dan itu perencanaan itu akan menguatkan langkahnya si orang tua untuk menerapkan pendidikan yang benar-benar cocok sama tahapan perkembangannya anak. Jadi kalau boleh sih yang pertama mungkin karena banyak sekali ya, kalau kita mau mengatasi gimana, supaya anakku bisa jadi orang yang berjalan aman di dalam belantara informasi ini, itu ada banyak sekali yang perlu dilakukan oleh orang tua. Tapi langkah pertamanya adalah orang tua perlu bangun bonding yang kuat sama anak, sehingga orang tua itu bisa jadi sosok tempat si anak kembali. Jadi apapun yang dia temui di luar sana, dia bisa kembali ke orang tuanya. Apapun masalahnya yang dia hadapi, dia selalu bisa kembali ke orang tuanya. Itu bondingnya mesti cukup kuat, sehingga anak punya pegangan dalam hidup. Nanti kalau di masa kecilnya dia punya pegangan, pelan-pelan ketika semakin dia dewasa, dia akan semakin kuat dan sanggup melepas pegangan ke kita itu. Jadi pastikan bondingnya cukup kuat, sambil berjalan bantu mereka memaknai apa yang terjadi pakai diskusi-diskusi, monggol-monggol, dialog-dialog. Dan untuk orang tua sendiri, kalau orang tuanya masih panikan, masih cemas, masih khawatirnya banyak, mungkin orang tuanya juga perlu belajar untuk menenangkan diri. Belajar untuk meregulasi emosinya, supaya bisa tenang dalam mendampingi anak-anaknya pada saat menghadapi masalah-masalah mereka. Dan mereka juga perlu lihat juga sih, diskusi yang mereka pikir adalah diskusi, itu mesti dicek dulu. Karena aku pernah mendengar ada satu bapak dengan bangga mengatakan bahwa dia sama anak-anak laki-lakinya dan anak-anak perempuannya selalu mengadakan diskusi. Selalu, pokoknya tiap sore, katanya, tiap sore akan diskusi gini-gini. Dimejamakan juga diskusi. Terus kemudian satu hari, dalam kesempatan di hari yang indah, aku kebetulan ketemu dengan salah satu anaknya. Dan aku bilang, enak ya bapakmu ya bisa diajak diskusi. Dia bilang, apaan Tan? Bukan diskusi itu. Itu monolog Tan. Bapak akan khotbah, terus kita disuruh dengerin. Nah, di situ ya orang tua ya. Jadi, di situ bukan bonding yang dimaksud oleh Ina. Jadi, kita mesti hati-hati yang dimaksud oleh bonding itu adalah kita harus cek. Ketika kita ngomong, anak kita akan ngomong juga nggak? Anak kita akan berpendapat nggak? Jadi, kalau kita lihat bahwa kita ajak ngomong anak, tapi anak cuma dengerin aja. Terus kemudian jawabnya, iya, enggak, enggak. Nah, itu berarti bukan, belum bondingnya belum ada. Karena anak belum ingin mengungkapkan pendapatnya. Jadi, jangan sampai salah nih orang tua nih. Gitu loh. Jadi, perlu dua arah ya. Namanya diskusi itu dua arah. Atau kalau ada berlima ya, berarti lima arah, sepuluh arah gitu ya. Di dalam keluarga kita. Bukan sesuatu yang sifatnya monolog. Terus, kalau dimana, kapan kita tahu anak kita udah bondingnya kuat sama kita tuh antara lain ya. Ada banyak sih ciri-cirinya. Tapi antara lain adalah kalau anak kita berani jujur sama kita loh. Jadi, kalau anak kita masih bohong sama kita, mungkin dia masih meragukan apakah kita menerima dirinya. Apa ada. Nah, ini jadi menarik nih. Karena akhirnya related dengan program-program yang ada di live Indonesia ya, Mbak Nana ya. Jadi, dengan kita, podcast kita hadir ini kan sebenarnya untuk menyapa masyarakat. Mensosialisasikan program-program kita. Nah, dari sepotong video yang tayang hari ini, nah ini kan sebenarnya sedikit-sedikit banyak cukup bercerita tentang apa concern dari Live Academy dan Live Indonesia. Nah, sekarang saya minta Mbak Nana Patmo untuk mungkin memberi sedikit bocoran ya. Apa sih yang sudah kita lakukan satu tahun terakhir? Mungkin banyak yang belum tahu nih Mbak Nana kecuali sejangka Facebook ya mungkin ya. Tapi yang main-main di Mensos lain mungkin belum tahu. Makanya podcast kita ada untuk merangkul netizen di manapun gitu. Sehingga kenal dengan Live Academy. Jadi, Mbak Nana coba ceritakan sedikit apa sih concernnya Live Academy dan siapa saja yang seharusnya join kita nih supaya update dengan parenting-parenting knowledge yang terkini gitu loh sesuai dengan psikologi. Silahkan Mbak Nana. Jadi sebetulnya ya Like Indonesia itu berdiri ini kita harus kita berdasarkan sejarah ya sejarah jadi Like Indonesia itu sebenarnya berdiri gara-gara idenya Rick Erika gitu. Jadi, aku tadinya hanya sebagai seorang diri gitu ya sharing aja pengalamanku terus karena aku juga suka melihat fenomena di masyarakat kemudian ku diskusikan dengan anak ya kali ini juga suka ku diskusikan dengan teman-teman di Facebookku gitu ya nah terus kemudian suatu hari ini Rick kan bilang Mbak, jangan cuman ngomong di Facebook dong kita ketemuan yuk sama ibu-ibu di sekolahan atau nanti kita bikin acara-acara ngopi-ngopi makanya kemudian acaranya dikasih nama Cicet Cu jadi Cicet ngobrol sama Cu ngunyah waktu itu kan belum pandemi jadi waktu itu dalam benaknya Rick itu mau apa ya mau bikin kita kumpul-kumpul lah arisan-arisan ke ibu-ibu tadinya memang targetnya adalah ibu-ibu karena mikirnya daripada ibu-ibu itu ngumpul-ngumpul di sekolah nungguin anaknya sekolah sambil ke kantin atau sambil keliling ngejoba bakso di sini semuanya di sana nah sambil nyobain bakso oke tetap gitu ya tapi sambil ngobrol-ngobrol yang urusannya sama anak tadinya begitu kan nah lalu kemudian karena pandemi jadinya lewat Zoom dan malah malah kalau menurut aku kan ini blessing in disguise ya karena kita karena lewat Zoom maka bukan cuma orang Jakarta dan sekitarnya yang bisa ikutan ngobrol tapi orang seluruh Indonesia bahkan orang dari Amerika ikut dari Rusia kemarin ada kemudian dari mana Malaysia gitu ya jadi nah apa yang sudah dilakukan selama satu tahun ini ya acaranya adalah kita punya banyak sekali acara dan karena memang concernnya adalah urusan sosial nih jadi semuanya acaranya waktu itu awal-awalnya adalah semua acara gratis jadi ada cicet cu tiap hari Senin itu gratis bisa diikut apa namanya setiap hari Senin tinggal daftar gitu ya nanti diikutkan lalu kemudian setelah ikut di cicet cu masuk ke grup nah grup ini memang grupnya dibikin private ya dibikin rahasia karena gak semua orang bisa masuk kenapa? tujuannya ada yaitu tempat curhatnya orang-orang nah namanya orang curhat kan ngomongin anak ngomongin suami ngomongin istri ngomongin mertua mungkin ngomongin bukan untuk urusan digosipin tapi mencari solusi gitu ya karena di dalamnya kan ada psikolog-psikolog ada orang yang memahami spiritual kayak Mike Tiamin gitu ya nah jadi seperti itu di dalam grupnya di dalam grup FB namanya Like Indonesia juga itu ada acara gratis lagi kan inspire setiap hari Rabu itu membahas macam-macam mulai dari apa namanya sudut pandang hukum mulai dari bicara tentang bisnis IT dan segala macam jadi orang tua tuh dapat acara gratis ini untuk meningkatkan pengetahuan gitu ya mungkin gak sempat baca karena sibuk cari rezeki buat anak istri gitu ya dan suami mendukung apa istri mendukung suami jadi kamilah yang datang memberikan gitu ya informasi itu lalu kemudian berjalannya berjalannya waktu tidak tidak cuma inspa dan cicicu tetapi ada lagi nih gitu sekarang baru ya petite histoire gitu bicara tentang sejarah lalu kemudian juga ada ruang cinta 101 itu membahas tentang hal-hal seperti ini nih seperti yang podcast hari ini jadi membahas apa yang terjadi tentang relationship romansa apa namanya menangani patah hati dan segala macam gitu lalu kemudian juga ada acara terbarunya ini gratis lagi yaitu menstalk gitu bicaranya laki-laki gitu nah setelah ini semua jalan baru kami melihat kebutuhan baru kan kemarin itu kan oh ternyata banyak sekali yang sama sekali masih asing terhadap parenting terhadap ilmu tentang psikologi membangun anak atau bahkan psikologi umum untuk menjaga relationship dan komunikasi gitu kan jadi ada kebutuhan untuk mendapatkan training-training lebih serius lebih dalam dan membahasnya panjang gitu ya nah disitulah kami mungkin jadi mikir gini oh kita perlu bikin acara tapi ya tentu saja tidak bisa gratis kalau yang ini kan sudah pakai narasumber sudah pakai ilmu dan dan ini bisa panjang berjam-jam gitu kan lalu dari situlah mulai kita bikin namanya hotspot masih murah 50 ribu gitu ya masih murah lalu kemudian setelah acara hotspot ternyata problem yang dibahas di hotspot itu masih harus didalami lagi karena ada banyak sekali trauma dan 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 kasus gitu nah disitulah kemudian kami pikir udah lah kita bikin sekalian aja deh like akademi gitu kan jadi kalau like akademi itu sama seperti teman-teman dulu kuliah gitu ya ngambil pelajaran terus satu semesternya itu ada berapa modul gitu kan nah cuma karena ini adalah lembaga yang bukan institusi pendidikan ada gedungnya ada apa bukan jadi like akademi boleh ngambilnya satu langsung bulky gitu ya boleh per satu-satu acara jadi kayak beli ketengat oh acara ini aku ikut acara ini enggak tapi yang ini ikut gitu nah boleh begitu intinya like akademi tadinya like Indonesia gitu sekarang kita jadi like akademi itu intinya adalah ingin berbagi ilmu riset-riset terbaru yang mungkin orang tua dan para pemuda-pemudi orang-orang yang sibuk berkarir tidak sempat tidak sempat belajar atau tidak sempat membacanya kami hadir gitu loh jadi waktu itu ada yang pernah ngomong gini mbak boleh kasih apa namanya buku enggak gitu loh buku yang disarankan apa oh aku kasih puluhan gitu nih baca sendiri berut-berut-berut aku kasih gambarnya segala macam fotonya silahkan baca cuman aku yakin habis itu enggak mungkin dibaca karena itu butuh waktu tahunan sementara anak lu sekarang sudah umur 3 tahun gitu nah makanya aku bukan mau jualan tapi memang mau ngasih kemudahan bahwa ikut like akademi ikut acaranya itu sudah dikunyakan oleh Ina nanti dijelasin nama Ina kalau kita masih enggak paham kita bisa nanya kita diskusi kan enak daripada baca buku sendiri udah bukunya ada ratusan gitu kemarin aku foto cuma puluhan 27 kali ada aku pikir silahkan baca deh gitu mulai dari critical thinking mulai dari tentang 17 hal yang tidak akan dibicarakan oleh remajamu terhadap kamu mulai dari spiritualitas gitu loh ya itu kalau mau dibaca semua berapa tahun selesainya kita kan beruntung like akademi kan punya seorang Agustina Untari jadi Agustina Untari lah yang menyusun kurikulum ya untuk like akademi gitu kan Mbak Ina mungkin bisa cerita sedikit sebelum kita closing ya kita akan closing mungkin dalam waktu 7-8 menit Mbak Ina mungkin bisa cerita dalam 3-4 menit gitu apa yang Mbak Ina akan usung di tema-tema like akademi kita dan apa harapan Mbak Ina kepada orang-orang yang memutuskan join dengan kita dalam hal mungkin parenting style-nya silahkan Mbak Ina jadi tema-tema like akademi itu urusannya terutama adalah parenting tapi karena parenting itu juga terkait sama aspek-aspek kehidupan yang lain jadi kita juga bahas tentang relationship bagaimana hubungan kita sama orang-orang di sekitar kita suami istri atau mungkin di rumah kita ada orang tua kita juga gitu ya mertua itu semua akan berpengaruh pada kondisi perkembangan anak juga jadi kita akan bahas tema-tema relationship juga plus kita akan bahas juga tema mental health karena kesehatan mental juga salah satu isu yang penting sekarang dan banyak orang yang mengalami masalah di mental health ini sekarang itu ada anak-anak usia SD juga sudah mulai berpikir untuk bunuh diri itu sudah mulai muncul keadaan usia SD ya dan kita bayangkan orangkuannya juga mungkin panik ya kalau ketemu sama anak yang masih SD tapi sudah berpikir untuk bunuh diri dan orangkuannya sendiri bisa jadi juga punya masalah kesehatan mental jadi itu sesuatu yang kita bisa diskusikan kira-kira apa yang bisa dilakukan kalau ada masalah kesehatan mental di dalam keluarga kita itu kita kita akan bahas di hotspot maupun di impact kalau di akademis secara terus kalau di untuk modulnya sendiri di akademi itu kita akan mengawali modul tentang parent-child relations jadi kita akan bahas gimana caranya supaya orang tua sama anak bisa punya bonding yang sehat supaya perkembangannya si anak itu bisa berkembang optimal karena orang tuanya sendiri juga berkembang optimal jadi jangan lupa bahwa yang berkembang di dalam keluarga itu bukan cuma anak tapi kita sebagai orang tua juga berkembang jadi kita akan lihat juga nanti salah satunya adalah topik tentang perkembangan di masa dewasa kita akan melihat kendala-kendala kita apakah sehingga kita nggak bisa jadi orang tua yang efektif buat anak kita kenapa kita masih cenderung teriak-teriak sama anak kita misalnya itu kita bisa bahas kenapa bisa seperti itu jangan-jangan ada masalah juga dalam perkembangan kita sebelumnya yang masih berimbas di perkembangan kita sekarang intinya sih kami dari Like Indonesia mengharapkan kita semua untuk berkembang bersama sebetulnya itu ya harapan utamanya adalah kita berkembang bersama yang berkembang itu bukan hanya anak-anak kita tapi kita sendiri sebagai orang tuanya berkembang bersama dengan anak kita dan kita belajar bersama bukan berarti teman-teman yang di Like Academy itu lebih pinter atau lebih canggih parentingnya atau lebih jagoan gitu enggak juga sih kita semua lagi dalam proses perkembangan jadi saya mengajak teman-teman yuk kita rame-rame yuk belajar bareng ibaratnya kita naik satu kapal ini kita bergerak bersama-sama kalau belajar atau berkembang sendirian mungkin rasanya jadi berat ya karena kita enggak punya support system Like Academy itu bisa menjadi support system kita untuk bisa mendorong perkembangan kita bersama-sama gitu Rik mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya nah baiklah terima kasih banyak Mbak Ina Mbak Nana penjelasannya sangat informatif dan inspiratif jadi atas nama Like Indonesia kami berumpat mengundang teman-teman untuk bergabung dengan komunitas Like Indonesia melalui acara-acara yang kami gelar tiap minggunya jadi kalian bisa mendaftar di nomor telepon 0812 9292 1550 ada tiga macam acara yang bisa menjembatani teman-teman untuk berhubung dengan Like Indonesia seperti Impact yang terdekat adalah tanggal 6 Februari tahun 2021 lalu ada Hotspot yang terdekat tanggal 21 Februari dan ada Cicacu yang terdekat adalah tanggal 15 Februari setelah melalui dari acara-acara tersebut kalian akan diberikan kesempatan untuk join Like Indonesia dan kita bertumbuh bersama menjadi orang tua yang matang yang luar biasa sehingga anak-anak kita boleh tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang luar biasa pula untuk itu kita tutup saja acara pada hari ini kita tunggu kedatangan teman-teman lagi di Youtube channel kita dengan tema-tema yang berganti setiap minggunya atas nama Like Academy Like Indonesia terima kasih banyak atas perhatian teman-teman kita ketemu lagi sampai jumpa see you Terima kasih telah menonton!